Selamat datang di video tutorial OCR Scanner Plastik. Pertama, siapkan hal-hal sebagai berikut. Mari kita mulai ikuti langkah-langkahnya. Langkah pertama, buka software DocXen dengan mengklik Start Window kemudian klik All Program. Lalu pilih folder Plastik DocXen sesuai dengan tipe scanner Anda. Atau, Anda bisa mengklik tanda panah di bawah kanan desktop untuk membuka DocXen. Langkah kedua, pilih tombol Profile Scan pada di bagian kiri. Kemudian, pada drop-down pilih OCR Utility. Tekan tombol Simpan Setup. Klik tombol Titik 3 untuk menentukan lokasi penyimpanan file. Setelah selesai, klik OK. Langkah ketiga, tekan tombol Configure untuk menentukan format hasil scan. Kemudian ke bagian pilih Bahasa dan centang Show All Language. Centang Guruf Latin. Dan matikan Bahasa Inggris. Klik OK. Langkah keempat. Pada fitur Scan Type, kita dapat mengatur posisi scan dokumen. Perhatikan penjelasan pada video. Dalam video ini, kami memilih ADF RearSite untuk keperluan video. Pada page size, kita mengatur ukuran dokumen yang sesuai dengan dokumen yang akan di-scan. Perhatikan penjelasan pada video. Scanner Plastik mempunyai fitur otomatik size yang secara otomatis mengenali ukuran dokumen Anda. Atau Anda dapat mengatur sendiri ukuran dokumen Anda pada fitur Custom. Pada Scan Mode, kita mengatur warna hasil scan. Perhatikan penjelasan pada video. Di sini kita menentukan tipe dokumen yang akan di-scan agar hasilnya lebih optimal. Untuk OCR, di bagian ini kita pilih Foto dan Teks. Hasil scan yang baik menentukan akurasi baca OCR. Kita pilih resolusi 300 dpi untuk OCR. Beri tanda centang seperti yang ada di video. Jika sudah, tekan Apply. Mari kita mulai skan. Letakkan dokumen pada skanner. Taukan tombol Scan. Tunggu proses OCR sedang berlangsung. Hasil scan langsung tersimpan dalam format file Excel. OCR Plastik juga memilah gambar dan teks. Anda dapat mengedit kembali tulisan pada dokumen. Fitur OCR Excel mampu mengenali simbol matematika sederhana. Akan tetapi tidak dapat mengetahui rumus Excel yang telah digunakan. Tanda tangan akan tersimpan sebagai gambar. Terima kasih dan semoga tutorial ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!